Bandar Udara Singkawang ini menurut catatan saya dimulai pada tahun 2004 yang lalu. Hore! Impian bandara di Singkawang kini menjadi nyata. Ya, Singkawang, sebuah kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, kini tengah merayakan tonggak sejarah baru yang penting dalam perkembangan pembangunan di daerahnya. Betapa tidak, sekarang kota ini sudah memiliki bandara sendiri. Transportasi udara yang dipastikan semakin membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Dinamai Bandara Pangmilang Singkawang, Fasilitas penerbangan ini digadang-gadang akan mengubah landscape, transportasi, dan konektivitas di daerahnya. Sehingga dipastikan bakal memberikan banyak manfaat yang dirasakan langsung oleh penduduk setempat dan para wisatawan. Namun, perjuangan untuk membangun fasilitas mewah ini tentu tidaklah semulus wajah cantik amoi di kota wisata tersebut. Pasalnya, regulasi sebagai syarat pembangunan bandara berada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Perjalanan panjang hadirnya Bandar Udara Singkawang ini menurut catatan saya dimulai pada tahun 2004 yang lalu. Dan mudah-mudahan Bandar Udara sebagai bagian dari perjuangan kita semua ini akan beroperasi pada tahun 2024, tahun depan. Sehingga diperlukan waktu 20 tahun untuk mewujudkan mimpi, cita-cita, obsesi menjadi kenyataan. Dan kita berharap inilah bagian dari kegembiraan kita berjuang bersama-sama berhadapan dengan berbagai dinamika. Dan ini kita persembahkan untuk masyarakat kota Singkawang, perkembangan kota Singkawang, yang akan ditunjang dengan fasilitas Bandar Udara sehingga aksesibilitas orang, mobilitas, barang, dan berbagai transaksi akan lebih cepat datang dan dari kota Singkawang. Ini untuk terintegrasi dengan berbagai daerah di Indonesia maupun di dalam konteks regional dan global. Bandara Pangmilang Singkawang yang sedang dalam proses pembangunan adalah langkah besar bagi kota Amoy. Sebab selama ini warga Singkawang harus berpergian jauh ke bandara terdekat yang berada di ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, yakni kota Pontianak. Mereka tentu saja menghabisan waktu dan uang tambahan untuk menempuh perjalanan mencapai Bandara Internasional Supadio Pontianak, di mana jarak antara kedua kota ini mencapai 152 km dengan perkiraan waktu tempuh mencapai 3 jam perjalanan menggunakan mobil. Maka dengan adanya bandara lokal di sini, perjalanan melalui transportasi udara nanti menjadi lebih mudah diakses. Kondisi ini juga akan membuka peluang baru bagi perekonomian daerah. Sebab kehadiran bandara di Singkawang akan memberikan dorongan besar bagi ekonomi setempat. Bandara akan memungkinkan pengembangan sektor pariwisata dengan memudahkan akses wisatawan ke kota ini. Dengan keindahan alam, ragam kuliner, budaya, dan tradisi yang kaya, Singkawang memiliki potensi besar untuk menarik kunjungan orang dari berbagai penjuru daerah. Bandara Singkawang ini sangat strategis menurut saya untuk Kalimantan Barat. Jadi kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan adanya bandara di Singkawang ini. Jadi seperti kita ketahui kan Singkawang ini termasuk kota yang wisatanya terus tumbuh. Dan dia mendukung juga untuk daerah-daerah sekitar sampai ke Temanjo dan lain-lain. Nah, dengan adanya bandara Singkawang ini kan wisatawan, bisa langsung mengakses dengan mudah daerah yang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di situ. Dengan adanya bandara Singkawang. Dan juga misalnya ada investor-investor dari luar negeri misalnya yang akan menanamkan investasinya di Kalimantan Barat atau di daerah Singkawang dan sekitarnya itu. Atau kita kenal dengan Singbebas Wah. Ini akan mempermudah mereka dalam meninjau, mengobservasi daerah-daerah yang akan mereka minati untuk menanamkan investasi mereka. Momen bersejarah dengan pembukaan bandara baru di kota Singkawang tentu telah lama dinantikan masyarakatnya. Dengan hadirnya fasilitas transportasi udara ini, kehidupan warga kota Singkawang diakini akan berubah menjadi lebih bahagia dan nyaman. Apalagi keberadaan bandara bukan hanya sekedar bangunan megah, melainkan juga menjadi simbol kemajuan dan perkembangan kota Singkawang. Kehadirannya akan memberikan dampak positif yang luar biasa pada kehidupan sehari-hari warga setempat. Lagi pula dengan adanya bandara baru akan semakin membuka pintu bagi pertumbuhan ekonomi yang signifikan di kota Singkawang. Bukan hanya pekerjaan langsung yang diciptakan oleh bandara itu sendiri, melainkan juga peluang bisnis tambahan seperti hotel, restoran, dan jasa transportasi. Ini berarti lebih banyak peluang pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat setempat. Penyediaan infrastruktur Bandar Udara ini di dalam perkembangannya tidak hanya bersumber dari budget pemerintah. Ini adalah bagian dari kepedulian para donator yang berada di luar kota Singkawang tetapi mempunyai keterikatan emosional, mempunyai kecintaan, mempunyai perhatian yang tinggi terhadap kemajuan kota Singkawang dan kejahteraan masyarakat. Mereka tidak tanggung-tanggung melakukan satu upaya yang luar biasa yang menurut keyakinan saya langka terjadi di Indonesia dengan bersepakat memberikan hibah berupa pembangunan fisik gedung terminal penumpang seluas 8.000 meter persegi yang kalau kita nilai budgetnya mencapai 160 miliar. Itu untuk mempercepat penyediaan pasisasi sisi darat. Begitu juga ketika pemerintah hanya mampu menyediakan runway sisi udaranya sepanjang 1.400 meter. Rekan-rekan, sahabat kita dari para donatur tersebut menambah panjang runway hingga menjadi 2.000 meter. Dengan panjang runway sudah mencapai 2.000, kemudian kapasitas terminal penumpang yang telah dibuat begitu representatif, maka kita berharap ketika bandar udara ini beroperasi maka rute penerbangannya tidak hanya melayani rute-rute pendek dalam wilayah Kalimantan Barat. Tetapi kita harapkan nanti Singkawang akan terkoneksi langsung dengan Jakarta melalui rute penerbangan Singkawang-Jakarta dan Jakarta-Singkawang secara reguler setiap hari. Kemudian tentu saja kita melihat dan mengamati pengembangan IKN tidak tertentu kemungkinan Singkawang ke IKN akan dibuka rute penerbangan. Begitu juga bagaimana konektivitas kita dengan Batam yang selama ini masih sulit, tidak ada dilayani melalui jalur penerbangan, maka kita juga akan berharap pemerintah akan mengoperasikan bandar udara Singkawang ini sesuai dengan rute-rute yang membuat keterhubungan Singkawang dengan daerah lain dunia luar ini akan semakin tinggi tingkatannya. Dengan adanya Bandara Pangmilang Singkawang, kota ini telah mengambil langkah besar menuju pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Bandara ini tidak hanya menjadi titik masuk bagi wisatawan, tetapi juga menjadi simbol perkembangan dan kemajuan yang akan datang. Namun dengan pertumbuhan pembangunan yang signifikan ini tentu datang juga tanggung jawab besar yang mesti diemban, di mana pemeliharaan dan pengelolaan yang baik akan memastikan bahwa pembangunan kota Singkawang terus berkembang secara berkelanjutan. Kota Singkawang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia memang tersohor sebagai kota yang kaya akan budaya dan potensi ekonomi. Pasalnya, kota berjulukan seribu kelenteng ini dikenal dengan wisata alam, kuliner, tradisi tahun baru Imlek yang meriah, dan beragam kegiatan budaya lainnya. Nah, perkembangan terkini yang membanggakan berupa pembangunan bandara di kota Singkawang tentu semakin memikat para pelancong untuk terus berkunjung. Adanya bandara di Singkawang berpotensi besar mengubah wajah kota dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta sektor pariwisata. Namun selain bandara itu sendiri, pembangunan bandara baru tentu memerlukan pembangunan infrastruktur penunjang lainnya seperti jalan raya, akses transportasi menuju bandara, dan terminal bus. Hal ini diperlukan untuk menghubungkan bandara dengan pusat kota dan area penyangga. Jadi, saya berharap juga bandara Singkawang ini dapat segera terwujud dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan Singkawang dan sekitarnya. Jadi, pelaku usaha itu atau investor akan mudah datang ke daerah Kalimantan Barat ini, khususnya Singbebaswa. Kan Singkawang mengkayang, sambas, mempawah. Dan juga yang menjadi prioritas kita adalah tentang pertumbuhan pariwisata. Baik di sambas, mengkayang, maupun Singkawang sendiri. Seperti setiap tahun kan itu selalu ada event yang nasional, bahkan mungkin itu sudah internasional. Semua, banyak turis-turis dari luar negeri itu yang ingin menyaksikan festival Cap Gome di Singkawang. Hadirnya bandara di Singkawang membawa kabar baik untuk kota ini dan wilayah lain di sekitarnya. sebab pembangunan akses transportasi udara ini akan memberikan dorongan besar bagi ekonomi, pariwisata, konektivitas, dan kesempatan bagi warga setempat dan warga daerah lain di sekitarnya. Intro Ya, kota ini sekarang memiliki pintu gerbang langsung menuju ibu kota negara, Jakarta, yang tentu saja menjadi pusat semua akses perjalanan di tanah air. Keberadaan Bandara Pangmilang Singkawang dipastikan semakin memicu pengembangan infrastruktur seperti jalan dan transportasi umum. Hal ini akan memudahkan mobilitas dan memacu pertumbuhan kota. Singkawang pun akan menjadi lebih bersaing dengan kota-kota lain di tanah air. Terima kasih telah menonton! Dan ini akan mendorong peningkatan kualitas layanan dan beragam fasilitas lainnya. Pembelajaran Bandara Pangmilang Singkawang Selain itu, dampak lainnya juga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor pariwisata dan meningkatkan pendapatan lokal. Bandara Pangmilang Singkawang juga diakini akan mempermudah perdagangan dan investasi. Pembelajaran Bandara Pangmilang Singkawang Sebab fasilitas ini akan membantu pengusaha lokal untuk mengirimkan produk mereka ke pasar yang lebih luas dan membuka pintu bagi investasi baru. Sebagai akibatnya, kota ini dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Saya berharap apabila rute penerbangan ini akan terbuka menjadi rute yang lebih panjang, maka ini akan memberikan efek terhadap pertumbuhan sektor perutalan, akan bertumbuh sektor jasa pariwisata, kuliner, restoran, dan mungkin saja ikutan-ikutan lain yang berkaitan dengan ketersediaan lapangan golf di kota Singkawang yang sejarahnya kita pernah memiliki pada masa lalu bisa kita hidupkan kembali. Dan berbagai event yang akan masuk ke kota Singkawang yang kita lihat bersama-sama kita telah berhasil melaksanakan festival HAM tingkat nasional, mendapatkan sambutan antusias dari para peserta di seluruh Indonesia. Ini tentu akan kita lebih percaya diri lagi untuk menyatakan Singkawang sebagai tuan rumah akan lebih siap apabila telah mempunyai bandar udara yang akan mengurangi lamanya perjalanan dari dan ke kota Singkawang, dari berbagai tempat yang ada di Indonesia. Seperti yang kita lihat bersama-sama pada festival HAM yang baru lalu. Keberadaan Bandara Pangmilang Singkawang dipastikan memberikan akses lebih mudah bagi wisatawan, domestik, maupun internasional untuk menjelajahi kota dan daerah lainnya di sekitarnya. Terutama ketika ada event-event besar seperti perayaan Imlek yang kerap menyedot pengunjung mancanegara. Kelak mereka cukup terbang dari Jakarta untuk menuju kota ini. Maka Bandara Pangmilang Singkawang juga akan berpotensi semakin meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Singkawang. Dengan konektivitas yang lebih baik, banyak pebisnis mungkin akan melihat peluang di kota ini. Sehingga pada gilirannya dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi lokal. Di negara serta kota manapun, Kehadiran Bandara menjadi infrastruktur kunci dalam sistem transportasi global yang memainkan peran penting dalam koneksi antar wilayah, bisnis, dan individu. Pembangunan Bandara Baru seperti halnya di kota Singkawang merupakan proyek besar yang melibatkan banyak aspek teknis, logistik, dan hukum. Maka tidak heran sejumlah tantangan kerap muncul dalam proses pembangunan Bandara Baru di sebuah kota. Namun perencanaan matang dalam pembangunan Bandara Pangmilang Singkawang membuatnya mampu melalui hambatan yang ada. Perencanaan yang matang ini diwujudkan pemerintah kota Singkawang dengan menjalin kerjasama antar berbagai pihak dan kesediaan donatur untuk berinvestasi. Maka pembangunan Bandara yang ditargetkan kelar awal tahun 2024 mendatang ini pun akan siap menjadi motor penggerah pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan konektivitas global. Ya pengalaman yang telah kita rasakan sebagai bagian dari suatu kenangan tentu sangat banyak. Bandar Udara Singkawang ini terus terang saja berkali-kali harus direpisi penlocknya. Karena letak dan posisi runway-nya yang bersilangan dengan posisi SUTT, jaringan tegangan tinggi listrik PLN. Dan proses untuk menserasikan kembali, menyesuaikan posisi SUTT dengan letak Bandar Udara ini mengambil waktu yang tidak sedikit. Tetapi berkat ketekunan, kesabaran, dan kerja keras kita semua, dan tentu saja dukungan dari semua pihak, kita mampu menyelesaikan obstakel, persoalan, kendala teknis, dan lain-lain itu sehingga akhirnya kita mampu mewujudkan Bandar Udara seperti saat ini dan diproyeksikan awal tahun depan kita akan beroperasi. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan payah kita secara sistematis dan betul-betul sesuai dengan prinsip clear and clean juga kita lalui dalam tahapan pengadaan lahan di lokasi bandara dan itu semua tentu tidak akan bisa kita capai tanpa dukungan, pengertian, dan keihlasan dari warga pemilik lahan. Sehingga kita berhasil melakukan pembebasan lahan tepat waktu dan dari proses pembebasan lahan yang clear and clean tersebut kita mampu akhirnya menarik perhatian pemerintah pusat untuk mengucurkan anggaran awal untuk lane clearing dan hingga saat ini sudah terbangun seperti yang kita lihat bersama-sama. Dan saat ini kita berproses untuk penyediaan jalan masuk tahap pertama yang dianggarkan oleh Kementerian PU melalui Balai Jalan Nasional dan saya berharap seluruh masyarakat Kota Singkawang dan sekitarnya mendukung program pembangunan jalan akses masuk bandara dari kawasan pasir panjang ini sebagai bagian dari kawasan yang betul-betul kebanggaan kita semua. Dan hal-hal lain yang menjadi bagian dari dinamika, persoalan, dan tantangan yang akan muncul tidaknya dapat kita sikapi secara jernih dan mengedepankan bahwa bandara ini adalah dalam rangka mewujudkan pembangunan strategis yang mempunyai daya ungkit untuk kemajuan bukan hanya Singkawang tapi kawasan Kalimantan Barat di bagian utara sehingga sudah pada tempatnya apabila kita semua mendukung sehingga segala sesuatu, permasalahan dapat kita carikan bentuk pemecahannya secara tepat dan duntat. Segera menerima penerbangan komersial dalam waktu dekat dengan memiliki bandara sendiri Singkawang telah membuka pintu menuju kemungkinan-kemungkinan baru. Yah, masyarakat Singkawang dengan penuh semangat menyambut bandara baru di kotanya. Mereka percaya bahwa ini adalah langkah penting dalam perkembangan kota mereka dan membawa harapan baru bagi generasi mendatang. Lantas, apa kata mereka dengan keberadaan bandara Pangmilang Singkawang? Beradaan bandara yang pada saat ini, yang mana bandara ini sedang diperjakan. Saya selaku orang Jawa yang berdomisi di Singkawang, apabila saya mempunyai rezeki, ingin budi ke Jawa, pergi ke bandara, enggak harus ke Pontianak. Sebagai warga Singkawang, kini saatnya merayakan prestasi ini dan berharap agar bandara Pangmilang Singkawang menjadi motor penggerak perkembangan kota yang lebih besar lagi. Sangat warga, terutama warga Singkawang, sangat bersyukur lah dengan adanya pembangunan bandara. Jadi proses kita untuk pergi ke luar kota atau luar negeri lebih mudah lah. Dan yang pastinya akan lebih madu daerah di Singkawang. Dengan adanya bandara di Singkawang, karena akan semakin cepat kita berjalannya. Yang kelam ini kita yang jadi seperti saya orang perantau, kalau pulang kan ke Pontianak dulu, itu memakan waktu tidak jam. Sekarang kalau kita di Singkawang sudah ada bandara, kita hanya beberapa menit saja lah kita ke lokasi bandara. Dan itu sangat efesien untuk bagi saya waktu untuk perjalanan pulang ke kampung halaman. Bandara baru ini menjadi simbol prestise bagi kota Singkawang. Bandara ini merupakan pencapaian besar yang membuat warga Singkawang merasa bangga dengan tempat tinggal mereka. Selain itu, kemudahan akses ke perjalanan udara juga meningkatkan kepuasan batin. Tentang pembangunan bandara Singkawang sih bang, menurut saya sih sangat bagus. Sangat yang diidam-idamkan oleh masyarakat Singkawang lah. Karena adiknya bandara Singkawang tadi eh bisa membuka terutama lawangan pekerjaan untuk anak-anak muda, lapangan pekerjaan yang ada di Singkawang. Jadi membuka ekonomi lah, pertumbuhan ekonomi yang ada di Singkawang kita. Kita nanti-nanti sangat bagus lah Pak. Selain ini mungkin nanti mundur lho ke Pontianak. Iya, eh betul. Misalnya kita ada hal terdesak apa ya kan, untuk kita mencapai dari Singkawang ke Pontianak kan, untuk melalui jalur dalat-dalat kan ya terlalu apa ya? Terlalu, apa ya? Terlalu, makan waktu 4 jam. Jadi karena hadirnya bandara itu Singkawang Pontianak, jadi yang tadinya 4 jam, kemungkinan nggak sampai 1 jam pun dah sampai. Dah habisnya ke Jakarta. Jadi senang lah ya? Ya senang. Jadi nggak mau ke Jakarta, naik ke mana-mana, naik kadut lah ya? Dengan bandara yang beroperasi di Singkawang, konektivitas ke daerah lain di Indonesia dan di seluruh dunia melalui Jakarta akan meningkat. Ini memungkinkan penduduk Singkawang untuk lebih mudah berpergian dan menjalin hubungan dengan keluarga dan teman yang tinggal jauh. Selain itu, bandara ini akan mendukung pertumbuhan sektor bisnis dengan memudahkan perjalanan bisnis. Dalam upaya menggapai impian pembangunan bandara ini, pemerintah kota setempat dan masyarakat Singkawang telah berjuang keras untuk mewujudkannya. Mereka menyadari dampak positif yang dapat diberikan oleh Bandara Pangmilang Singkawang dan telah bekerjasama untuk mencapai tujuan besar ini. Sebab mesti disadari pembangunan bandara adalah proyek yang sangat mahal. Mencari sumber pendanaan yang cukup seringkali menjadi tantangan besar dalam upaya membangun fasilitas transportasi ini. Biaya pembangunan dapat meliputi akuisisi lahan, pembangunan landasan pacu, terminal penumpang, fasilitas logistik, dan beragam infrastruktur pendukung lainnya. Maka dari itu, pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta sering harus bekerjasama untuk mencari solusi pembiayaan yang memadai. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih atas nama pemerintah kota Singkawang dan seluruh lapisan masyarakat kepada para donator. Rekan-rekan Biaspora dimanapun berada yang sangat peduli dan cinta dengan Singkawang yang telah memberikan bukti nyata, memberikan CSR untuk percepatan beroperasinya bandar udara dalam bentuk penyediaan terminal penumpang bandar udara dan perluasan landas pacu bandar udara tersebut sehingga kita proyeksikan bandar udara Singkawang ini akan bisa lebih fungsional dan bisa menjadi pengungkit aksesibilitas orang-orang yang akan datang ke Singkawang maupun yang akan berpergian ke Singkawang ke daerah-daerah ataupun ke kota-kota yang lebih maju diantaranya yang kita sasar adalah Singkawang Jakarta, Singkawang Batam, Singkawang IKN. Sekali lagi terima kasih banyak atas segala sumbangan dan kebaikan melalui CSR yang telah diwujudkan dan kita berharap rejeki yang akan menjadi bagian dari balasan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu berkelimpahan diterima oleh Bapak Ibu para donatur. Dengan semua manfaat yang nanti diperoleh tidak mengherankan jika warga Singkawang akan merasa hidup lebih bahagia sebab bandara baru ini bukan hanya menjadi sarana transportasi melainkan juga sarana untuk memajukan kota dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua penduduknya. Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras bersama dan komitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah. Kini warga kota Singkawang dapat dengan bangga mengatakan bahwa mereka sekarang memiliki bandara di kotanya sendiri. Kemajuan pembangunan di daerahnya semoga semakin membuat kehidupan mereka lebih bahagia dan lebih makmur. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.